Halo teman, jumpa lagi di channel Supadmin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang baik ini, saya mau berbagi tutorial bagaimana cara membuat stiker WhatsApp dengan mudah menggunakan gambar kita sendiri Oke, lanjut ke tutorialnya Yang pertama, kalian harus download aplikasi namanya wimoji Nah, ini yang wimoji ini, kalian tekan Kemudian, kalian install Tunggu proses instalasinya Akan berjalan beberapa detik Bergantung koneksi internet anda ya, cepat lambatnya Dia sedang proses Kemudian, setelah itu kita tekan buka Nah, tampil warna seperti ini Kalian tekan buka yang bergerak-gerak dulu Nah, kemudian tekan lagi tanda plus Setelah itu, kita tekan buka yang bergerak-gerak dulu Kemudian, klik normal stiker Kemudian, izinkan Maka akan muncul seperti ini Tekan tanda plusnya Mengarah ke galeri Di bagian mana anda menyimpan fotonya Nah, disini Kalau anda ingin membuat foto secara langsung Tanpa membuang backgroundnya Nah, ini lebih mudah Nah, ini tinggal begini Langsung klik crop Nah, kemudian klik save Kemudian klik yes Kemudian kasih nama Sembarang Misalnya saya Klik save Nah, setelah ini Kita klik whatsapp Misalnya anda pakai whatsapp apa ya Disini, karena saya ada dua Whatsapp bisnis sama whatsapp biasa Yang tinggalnya klik whatsapp bisnis ya HDD Nah, jika anda ingin membuat Stiker yang tanpa background Ini kan ada backgroundnya ya Jika ingin membuat Stiker tanpa background Maka anda tinggal buka Google Chrome Di pencarian Ketik remove bigi Nah, ini yang bernyata Tekan Kemudian upload image-nya Image yang mau dibuat tadi Di mana Gambar yang mau dibuang backgroundnya Ini Dia akan terbuang backgroundnya Secara otomatis Nah, sudah hilang backgroundnya Masih ada susah dikit Tinggal kita buang Secara manual Setelah terbuang stick seperti ini Klik download Download ini Kemudian kita buka aplikasi EWemoji Kemudian kita buka kembali Ini tambahkan Nomor stiker Tambah Dimana gambarnya yang mau diambil Nah, disini Kemudian Kemudian Perbesarkan Kemudian ini ada Tanda penghapus itu Bt-Eraser Bekan Nah, dia otomatis hilang backgroundnya Kemudian klik down Kemudian save Kemudian setelah seperti ini Tinggal klik save Yes Yes Nah, ini tambahkan Saya Satu Klik save Kemudian Tekan Whatsapp Adidi Buka Whatsappnya Nah, jadi Jika mau ngirim Tinggal Begini Nah, tidak ada Backgroundnya Misalnya ini mau ngirim Ke teman Siapa Nah, jika Stickernya Nah, klik ini Langsung Begini Nah Sudah jadi Guys Mudah kan Cara membuatnya Semoga tutorial ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video-video Tutorial Berikutnya Jangan lupa Subscribe Like And Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh